Hai guys balik lagi nih sama lucu-lucu gaming Wih gak kerasa ya udah dua bulan aja kita terlewat di tahun 2019 kalau baru dua bulan tapi di tahun ini pun sudah banyak game game HP baru yang kece bermunculan kalau mau coba satu-satu pasti kalian gak akan keburu deh karena saking banyaknya nah karena itu kali ini kita mau berbagi 5 game HP terbaru yang paling kece yang dirilis pada tahun 2019 ya tepatnya awal tahun 2019 ini yang wajib kalian coba sebelum kita lanjut ke daftar game yuk pencet dulu tombol subscribe sama like nya dan jangan lupa juga aktifkan tombol bel notifikasi jadi kalian gak bakal kelewatan konten-konten keren kayak gini guys nah sekarang yuk lanjut kita ke game yang paling mantap di awal tahun 2019 ini yang pertama Final Blade Final Blade adalah game besutan Sky People yang dirilis secara global pada 11 Februari ini game ini adalah sebuah game gacha RPG dimana kamu harus membentuk tim untuk mengalahkan musuh di setiap stage nya sama dengan game-game RPG gacha lainnya kamu bisa mengumpulkan lebih dari 300 karakter dengan summon menggunakan sapir setiap karakter juga punya skill unik masing-masing yang bisa digunakan untuk mengalahkan musuh selain mode story di Final Blade juga tersedia konten-konten lain seperti dungeon, clan war, gigantik boss agar kamu tidak bosan nah salah satu hal yang membuat game ini unik adalah art style nya yang unik Final Blade juga menggunakan animasi 2,5D dicampur dengan background 3D Final Blade juga punya voice over bahasa inggris lengkap untuk ceritanya loh keren kan yang kedua ada Spicy Piggy dirilis tanggal 14 Februari Spicy Piggy adalah sebuah game yang mengusung tagline the hardest platform ever dan tagline nya pun gak bohong sama sekali game platform membuat nitrom developer game indie di inggris ini memang sangat suli loh guys terutama kalau kalian ingin mendapatkan 3 bintang di setiap stage nya dalam game ini kalian berperan menjadi seekor babi yang kepedesan dan kalian harus berlari melewati berbagai rintangan untuk mendapatkan air kalian bisa melompat, slide, menembakkan bola api untuk menyelesaikan setiap stage nya dengan art style retro game ini terlihat lucu namun dengan gameplay nya kalian bisa ikutan marah dan berapi-api guys karena sangat sulit yang ketiga ada Revolve 8 kalau Clash Royale dan anime punya anak itulah Revolve 8 game mobile real time card battle terbalu dari saga ini memang memiliki gameplay yang bisa dibilang hampir serupa dengan Clash Royale namun Revolve 8 membawakan beberapa hal dan fitur unik untuk membuatnya tetap fresh yang paling jelas Revolve 8 punya style visual yang unik dan menarik para karakter yang terinspirasi dari kisah-kisah dari seluruh dunia ini juga tampil dan bergerak dengan halus selain itu para karakter di Revolve 8 juga memiliki skill-skill unik sesuai dengan role mereka seperti tank, rank, dan lain-lain selain mode PvP Revolve 8 juga menawarkan mode PvE di main quest dan hero quest bagi kalian pecinta game strategi jangan lewatkan RTS yang satu ini ya guys yang keempat ada Rebell ya Rebell ini adalah game hasil karya developer berbakat play gue ya ini adalah sebuah game strategi dimana kamu menjadi seorang pemimpin yang harus menggunakan dana yang diberikan untuk menjaga para sivilian atau warga negaramu dan membuat mereka tetap senang serta meredam para rebellion yang muncul game yang dibanderol dengan harga 29 ribu ini menggunakan grafis yang cukup sederhana tapi tetap menarik Rebell memiliki topik yang cukup berat namun developer endemic mampu membalutnya dengan gameplay yang membuatnya mudah dimengerti yang kelima ada World of Legends rilis pada tanggal 21 Februari ya masih kemarin aja nah World of Legends ini adalah game MMORPG terbaru karya Mighty Bear Games developer yang berbasis di Singapura sebagai MMORPG pastinya World of Legends punya elemen-elemen MMORPG yang kalian kenal banget seperti open world, looting, world boss, pvp, dan lainnya namun begitu game ini juga punya elemen-elemen yang membedakannya dari MMORPG lainnya seperti gaya grafik yang lucu, tampilan vertikal, dan lain sebagainya tapi salah satu hal yang paling unik adalah cara bertarungnya dimana kamu akan bertarung bersama para sidekick dalam mode battle yang sedikit mirip dengan Battleheart dan Clash Royale kalau bosan dengan MMORPG yang biasa, game yang satu ini bisa jadi pilihanmu guys nah itu dia 5 game terbaik di awal tahun 2019 ini game apa nih yang kalian tertarik untuk dicoba atau malehan kalian udah coba sekali lagi jangan lupa tekan tombol like sama subscribe-nya ya guys dan juga nyalakan bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari lucu-lucu gaming so sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax